Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong Yang upload setiap hari guys Khususnya konten associate man yang upload jam 18.30 Atau jam setengah 7 sore waktu Indonesia guys Nah di video kali ini seperti yang kalian lihat sendiri guys Disini ada update untuk season pass SS14 Di server Cina guys Tapi masih menggunakan bahasa Cina ya Dan disini ada versi 17.12 guys Gak tau nih artinya apa ya Kita bakal translate guys untuk bahasanya ya Kita taruh sini Nah ini guys untuk terjemahannya ya Tapi masih banyak yang aneh guys untuk terjemahannya ya Jadi saya bakal rangkum aja biar kalian agak mengerti guys Disini konten baru Untuk yang pertama itu ada musim SS14 Yang berkolaborasi dengan Ulala Idol Adventure Menyebrang ke pulau Sosis guys Bertarung bergandengan tangan dengan penduduk pulau Nah untuk yang kedua ada pengingat khusus Siklus ini akan memulai musim kilat Atau musim lebih pendek dan konten lebih kaya guys Mungkin ini menurut saya pribadi ya Kayaknya untuk season pass SS14 di server Cina ini Bakal lebih cepat guys Mungkin cuma satu bulan ya Wow 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 Oke 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 ini bagus juga guys Terus yang ketiga nih Ada gunung makhluk baru Harimau bertaring tajam Raja hutan Pulau enterik Di mata orang lain Apa coba nih? Ada makhluk baru Nah itu namanya Harimau bertaring tajam Dia adalah raja hutan Di mata orang lain Oh ini mungkin kendaraan baru ya Nah yang kemarin yang kita mau tebak-tebakan itu adalah Harimau guys Bener ya Yang warna kuning sama warna biru guys Ternyata itu adalah Kendaraan baru ya Oke untuk yang keempat Pulau kelahiran atau hutan musim Selama musim pulau kelahiran akan diganti dengan peta Urala Tak Berujung Kayaknya map baru deh Atau pulau Kitty ya Mungkin diganti namanya jadi Urala Tak Berujung guys Mungkin ya Oke untuk yang kelima disini ada ganti istilah karbon liar Dengan hewan peliharaan lucu Pulau di musimnya Apa nih maksudnya? Hewan peliharaan Hewan peliharaan lucu Secara tidak sengaja mendarat di pulau sosis Ingatlah untuk berbicara dengan mereka sebelum berburu Foto bersama? Apa maksudnya anjir? Emang ada mode ini guys? Mode pet? Oh gila Sama berat aja cok Dan untuk yang ke enam nih Tambahkan makhluk berukuran sedang di alam liar Selama musim Blackrock Atau Tyrannosaurus Rex Oh ini mungkin sama dengan kayak monster yang Ultraman itu guys Yang ada di tepi-tepi jalan ya Mungkin kayak gitu ya Nah untuk yang ke tujuh nih Mode arcade baru musim ini Pertempuran 8 vs 8 Produksi gandum baru Kami telah sepenuhnya meningkatkan proses produksi adegan dan menantikannya Wih ada mode arcade terbaru loh Tapi ini kita belum tau guys 8 vs 8 produksi gandum Maksudnya apa anjir? Oke lah ini yang pertama ya Kita screenshot lagi guys Kita translate lagi untuk yang kedua Ini masih bingung co ininya bahasanya anjir Nah untuk yang ke delapan ini ada mode pembuatan ruang baru Oh mungkin ini custom room ya Apakah masih sedih karena blok bangunan yang dibangun di lapangan Tidak dapat disimpan Gaya ini menyediakan ruang kreatif independen untuk sosis Dan anda dapat menggunakan lebih banyak bentuk balok bangunan di ruangan anda sendiri Maksudnya apa anjir? Tetapi juga menyimpan karya melalui Oh ini mungkin yang di itu gak sih? Yang dilatihan kan ada blok-blok itu tuh Pakainya bisa lebih banyak dan kalian bisa bikin kayak rumah gitu lah guys Mungkin ya Oh ini seru juga nih guys Ada mode ininya ya Survivalnya mungkin ya Nah untuk yang ke sembilan nih Pembaruan Peta Pulau Pansa Pulau Pansa yang mana? Stasiun udara tingkat baru Pulau Pansa telah diubah menjadi stasiun udara Dengan kotak udara sebagai badan utamanya Tidak hanya kucing Pusat transportasi makanan juga merupakan platform bagi orang-orang yang terengah-engah Oh ini mungkin Pulau Kitty Nah diubah menjadi stasiun udara gitu guys Jadi kayak apa ya NASA mungkin ya Mungkin kayak gitu guys Nah untuk yang kedua nih Mekanisme baru Badai pasir Uh ada badai pasir cok Stasiun meteorologi nasional mengeluarkan peringatan orangnya tentang badai pasir Nah ini loh ini mungkin red johnnya ya Di rainbow battle island itu tuh gak ada red john guys Aneh banget cok Semoga aja sekarang jadi ada dan jadi lebih seru ya Badai pasir tidak akan menyebabkan kerusakan pada sosis Hanya mempengaruhi bidang pengelihatan guys Oh jadi gak ada damage ini ya Cuman si penglihatannya itu jadi kayak ngeblur gitu guys Atau jadi buta lah mungkin ya Oke jadi badai pasir harus terjadi setiap pertandingan Dan area percakupan pasir melebihi 500 meter guys Lumayan ya Nah untuk yang ke 10 nih guys Arket Tagormoni Pes 5 Setelah acara dimulai berpartisipasilah dalam arcade Hagemoni Setiap jumat Oh ini kompetisi arcade ya Yang full force itu guys Setiap jumat sampai dengan minggu ya Kalau di Indonesia itu berarti dari kamis jam 11 malam Sampai dengan minggu jam 11 malam guys Kalian jangan lupa ya Untuk ikutan kompetisi arcade nya guys Karena kalian bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah menarik ya Oke kita lanjut lagi Optimalisasi atau penyesuaian guys Oke yang pertama itu ada kinerja dan peningkatan fungsi anti-plugin Ini buat anti-cheat ya Jadi kemarin itu ada beberapa yang masih mengatakan masih ada cheat guys Tapi nah namanya game online pasti ada cheat guys Dan menurut saya game sosial ini lebih cepat daripada game-game yang lain ya Untuk mengatasi cheat guys Menurut saya pribadi ini ya Oke terus yang kedua nih Optimalisasi kinerja skill kartu tanda penduduk Dewa Matahari Hah Dewa Matahari Yang pertama itu ada sesuaikan titik jatuh api dari skill 1 Oh ini yang ganda mungkin ya Area tengah sekarang juga dapat menghasilkan api untuk menyebabkan kerusakan Oke terus yang kedua nih Sesuaikan tampilan UI Keterampilan dari skill Tupan Star Apaan Tupan Star Mungkin yang ke atas ya guys ya Mungkin guys Gak tau lah anjir Jadi untuk skill ganda di buff ya Nah untuk yang berikutnya ini ada Kartu identitas Catwoman guys Atau Meow ya Kalau yang ini cuman mengoptimalkan tampilan Keterampilan skill keduanya ya Dan untuk yang nomor 4 Itu ada Legend Card Serigala ya Nah yang skill pertama nih Mengurangi bonus ketinggian Lompat tambahan 100% menjadi 20% guys Berarti ini nerfnya parah loh Nah contohnya seperti ini guys Jadi saat kalian menggunakan skill pertama Itu kan loncatnya 10 meter lah Itung lah ya 10 meter Terus dikurangin guys Jadi 20% itu adalah 2 meter guys Wah ini nerfnya parah co Jadi pendek ya Nah untuk yang skill kedua Mengurangi bonus kecepatan gerakan tambahan guys 50% menjadi 20% guys Setengah lebih loh Aneh banget co Durasi dikurangin dari 30 detik menjadi 15 detik guys Dan bonus stamina ekstra dihilangkan 5 Aduh bener-bener co Ini Legend Card Serigala jadi Minus banget guys Di nerf parah ya Dan yang berikutnya di nomor 5 itu ada Optimalkan jumlah pesan yang ada di dalam game guys Jadi totalnya itu bisa sampai 200 pesan ya Tapi kita harus menghapusnya tepat waktu guys Biar gak ketimpa sama yang lain ya Oke terus ini nomor 6 Aturan penyortiran atau Pesan ya menemukan teman Dalam sistem sosial guys Oke itu tentang pertemanan lah ya Oke lanjut lagi guys Nah untuk yang ketujuh ini ada optimalkan aturan penyortiran Teman di daftar fungsi team Tambahkan di tab team Dan tambahkan pemain hubungan intim secara offline Oke ini masih tentang teman atau friendly segitu guys Nah untuk yang perbaikan masalah guys Kita lihat ya Disini ada satu nih Perbaikan kelainan setelah jatuh ke tanah Dan sambungan kembali ke dalam mode bola terbang guys Ini di arcade bola terbang ya Terus yang kedua ini ada perbaikan masalah yang tidak akan rusak oleh granat saat membuka cermin Nah ini mah di server China guys Di server global gak ada ya untuk granatnya guys Untuk yang ketiga perbaikan masalah bahwa piring terbang atau UFO Tidak diproduksi Oh jadi kemarin-kemarin itu katanya di server China UFO itu tidak ada ya Nah sekarang jadi ada guys Terus berikutnya di nomor 4 Perbaikan masalah stealth Yang disebabkan oleh skill kartu dan entitas Oh ini untuk yang skill yang hedes itu guys Untuk yang skill keduanya katanya Kadang bisa menghilang kadang gak ya Yang kelima ada perbaikan masalah bahwa kemungkinan mini sosis dalam mode pertempuran aurora tidak berpengaruh guys Ini di mode aurora ya Atau adventure guys Nah untuk yang keenam ada perbaikan tampilan senjata yang tidak normal saat menempel di dinding dan membuka cermin Jadi saat kalian nempel di dinding Itu tuh ship senjata kalian tuh nembus guys Dan itu buat kalian nih Para player ngendok ya Itu sangat merugikan guys Jadi ketahuan ya Ada musuh di dalam rumah guys Oke terus yang ketujuh nih Ada perbaikan masalah bahwa nama teman tidak tampil sebagai catatan di jendela pop up keintiman guys Apa anjing lah tuh? Maksudnya cok keintiman Gak tau lah itu ya Terus yang ke delapan atau yang terakhir Dan perbaikan masalah kinerja medan yang tidak normal guys Oke guys Kayaknya sekian dulu aja Untuk update season 4 di SS14 ya Ternyata banyak skill yang di nerf guys Dan menurut kalian gimana nih? Apakah di server global harus sama? Untuk updatenya di server Cina Coba nanti kalian komen di bawah ya Para pengguna legend card serigala apakah rugi atau tidak guys Oke guys saya pamit Assalamualaikum Wr Wb Saya Mr. Carl Salam sehat selalu Peace Jangan lupa di like Buh-bye Bye-bye 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 Bye-bye